dan sudah ratifikasi tetapi nelayan-nelayan ini suka nyari ikan di tempat tersebut itu karena udara Halo guys balik lagi bersama Nyaris Terkenal Gesekan kapal Cosgard China dengan aparat Indonesia di Kepulauan Natuna beberapa waktu lalu sempat membuat ketegangan kedua negara China pada awal insiden bersikap keras bahwa apa yang mereka lakukan di Laut Natuna adalah hal yang legal tapi belakangan China makin terus melunak soal Natuna Duta Besar China untuk Indonesia Xiaocan bahkan menegaskan perairan Natuna adalah milik Indonesia ia juga memastikan bahwa pemerintah China tidak akan mempermasalahkan fakta Laut Natuna adalah milik Indonesia Xiaocan menyampaikan hal itu usai bertemu Wakil Ketua MPR RI Sarif Hasan ia mengatakan Indonesia dan China memang mempunyai pandangan masing-masing soal area perairan di Natuna tapi menurutnya hal itu tidaklah masalah Duta Besar China tersebut juga mengatakan tidak ada perselisihan antara Indonesia dengan China terkait teritorial itu Natuna adalah milik Indonesia China tidak pernah permasalahkan itu China juga memiliki klaim teritorial sendiri terkait kepulauan Spratly dan Indonesia pun tidak pernah mempermasalahkan itu ia mengatakan Indonesia dan China memiliki pandangan masing-masing terkait area perairan tersebut namun menurutnya hal itu tidak akan menjadi masalah apalagi mengganggu hubungan kedua negara di antara pertemanan bahkan di antara persaudaraan kita punya pandangan berbeda terhadap suatu isu tertentu tapi antara Indonesia dengan China tetap dapat berteman dengan baik terkait adanya nelayan yang melakukan aktivitas di Natuna Dubes China mengatakan hal itu dapat diselesaikan melalui jalur diplomatik dan pembicaraan melalui ruang diplomasi akan segera digelar Seusai pertemuan dengan Dubes China, Ketua MPRI Sarif Hasan memastikan China akan menghormati wilayah perairan Natuna yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia apalagi China telah menandatangani dan meratifikasi UNCLOS yang menyatakan Natuna adalah milik Indonesia Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD menegaskan tidak ada negosiasi apapun antara China dan Indonesia terkait persoalan tersebut Mahfud juga menyatakan Indonesia akan mempertahankan hak berdaulat tersebut dengan cara mengusir negara manapun yang mengambil kekayaan alam Indonesia di wilayah tersebut Terima kasih sudah menonton! subscribe Terima kasih telah menonton!